hai hai oke baik teman-teman kembali lagi di Yamaha channel kali ini kita akan pelajari materi tentang simpangan baku jadi masih di materi statistika yang akan kita pelajari kali ini adalah simpangan baku Oke kita mulai saja Hai baik simpangan baku atau standar deviasi ya nama lain dari simpangan baku adalah standar deviasi atau kadang juga disebut adalah deviasi standar dirumuskan sebagai berikut saya sama dengan akar dari s-kwadrat Hai sama dengan akar dari super n sigma Hai mulai dari i sama dengan 1 sampai n dari XI dikurangi expert dipangkatkan buah Hai udah kita tahu tadi bahwa s-kwadrat adalah ragam sehingga secara tidak langsung Hai bahwa simpangan baku bisa diga S sama dengan akar dari varian Atau akar dari ragam ya Oke disini dikatakan bahwa simpangan baku merupakan akar dari ragam sehingga tadi boleh ditelaskan S sama dengan akar dari ragam Oke untuk lebih jelasnya kita ke contohnya baik ini adalah contohnya misalnya hitung simpangan baku dari rata-rata berikut Oke kita jawab langkah pertama sama halnya seperti pada mencari simpangan rata-rata dan simpangan baku kita harus mencari ya terlebih daerah adalah harus kita urutkan dulu biar lebih muda dari yang kecil 3 4 5 5 6 7 jadi banyak data ada n sama dengan 6 banyak data 6 kemudian langkah kedua adalah mencari rata-rata kita pakai rumus rata-rata dari yang sudah ada saya copy saja dari sini ya biar agak cepat Oke ini rumus rata-ratanya kemudian sekarang kita hitung rata-ratanya ini masih yang tadi nnya disini adalah 6 bukan 8 dengan data pertama adalah 3 data keduanya 4 data ketikanya 5 data keempatnya adalah 5 lagi maaf maaf data kelimanya adalah 6 dan data ke enamnya adalah 7 oke sehingga ini jumlahnya 30 ya 30 dibagi 6 berarti rata-ratanya adalah 5 oke sudah kita peloreh rata-ratanya adalah 5 langkah selanjutnya karena simpangan baku atau standar debiasi merupakan akar dari ragam berarti kita harus mencari dulu nilai varian atau ragam dengan rumus yang tadi kita bahas di materi sebelumnya saya copykan saja dari sini oke ini rumus variannya saya copy dari sini saja oke atas itu adalah rumusnya yang baru sekarang kita cari hasilnya tadi nnya adalah 6 ya kemudian tadi nilai pertamanya adalah 3 dan rata-ratanya adalah 5 ya kemudian data yang kedua nilainya adalah 4 data yang ketiga nilainya adalah 5 data yang keempat nilainya juga 5 data yang kelima nilainya adalah 6 data yang keenam nilainya adalah 7 oke kemudian kita hitung 3 dikurangi 5 hasilnya adalah 2 ingat ini jarak sehingga hasilnya positif 1 hasilnya 5 dikurangi 5 0 ini 0 lagi 6 dikurangi 5 1 jadi kurangi 5 adalah 2 maka hasilnya 2 pangkat 2 adalah 4 1 pangkat 2 1 0 pangkat 2 masih utuh 0 ini juga 0 kemudian ini nilainya adalah 1 4 pangkat 2 nilainya adalah 4 nah ini kita jumlah semuanya jumlahnya adalah 10 sehingga kita tuliskan 10 bagi 6 berarti kita tuliskan ini saja berarti 5 per 3 5 per 3 oke sudah kita peroleh nilai variansinya adalah 5 per 3 oke nah sekarang langkah yang terakhir baru kita cari simpangan baku atau standar deviasinya nah tadi sudah kita perumuskan disini kita gunakan remor yang sederhana karena kita mencari variansi terlebih dahulu bahwa simpangan baku adalah singkat S akar dari variansi kita sudah peroleh tadi nilai variansinya di atas nilai variansinya adalah 3 per 5 ya kita copy disini 3 per 5 nah karena bentuknya tidak rasional harus kita rasionalkan dulu bentuk akar berada di bagian menyebut itu tidak berperbolehkan sehingga ini ini kita rasionalkan dulu ini ini akar 5 ini akar 3 oke oke ini bentuknya sehingga tidak diperbolehkan maka kita rasionalkan dikalikan akar yang sama dengan bagian penyebut kita akar 3 per akar 3 sehingga kita peroleh nilainya ini menjadi 1 per 3 agar 5 kali 3 adalah 15 sehingga bentuk rasionalnya sehingga simak bakunya adalah 1 per 3 awal 1 per 3 akar 15 ini ini jadi kalau terjadi bentuk akar di bagian penyebut harus kita bentuk buat menjadi bentuk rasional sehingga hasilnya simbangan babunya adalah 1 per 3 akar 15 demikian bahasan singkat mengenai simbangan babu semoga bermanfaat sampai ketemu di materi-materi berikutnya terima kasih